Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Siti Hafifah dari kelas 1Q Ilmu Komunikasi UIN Sultan Syarif Qasim Riau Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori sifat Yang mana tugas ini merupakan tugas psikologi dengan dosen pengampu Ibu Raja Widianofsky Berikut penjelasannya Yang pertama adalah sejarah teori sifat Gordon Alper adalah peorin awal dalam studi sifat Karya awal ini dipandang sebagai awal dari studi psikologis modern tentang kepribadian Dia juga menyebut ciri-ciri dalam karyanya sebagai disposisi Dalam pendekatannya, sifat kardinal adalah yang mendominasi dan membentuk perilaku seseorang Gairah atau obsesi mereka yang berkuasa Seperti kebutuhan akan uang, ketenaran, dan lain sebagainya Sebaliknya, sifat-sifat sentral seperti kejujuran adalah Karakteristik yang ditemukan pada tingkat tertentu pada setiap orang Dan akhirnya, sifat sekunder adalah yang terlihat hanya dalam keadaan tertentu Seperti suka atau tidak suka tertentu yang mungkin diketahui oleh teman dekat Yang disertakan untuk memberikan gambaran lengkap Tentang kompleksitas manusia Berikut adalah beberapa sejarah menurut para ahli Yang pertama yaitu menurut Joy Paul Guilford Seperti yang ditampilkan di PowerPoint di belakang Dan yang kedua menurut Henry Alexander Murray Berikutnya adalah pengertian teori-teori sifat Dalam psikologi, teori sifat juga disebut dengan teori disposisional Teori sifat adalah pendekatan yang mempelajari kepribadian manusia Ahli teori sifat terutama tertarik pada pengukuran sifat Yang dapat didefinisikan sebagai pola kebiasaan perilaku, pikiran, atau emosi Teori sifat berhubungan dengan teori kepemimpinan Ciri-ciri yang harus dimiliki oleh pemimpin Menurut Sondang P. Seagian adalah Yang pertama, pengetahuan umum yang luas Yang kedua, daya ingat yang kuat, rasionalitas, objektivitas, pragmatisme, fleksibilitas, adaptabilitas, orientasi masa depan Yang ketiga, sifat inkuisitif, rasa tepat waktu, rasa kohes yang tinggi, naluri relevansi, keteladanan, ketegasan, keberanian, sikap yang antisipatif, kesediaan menjadi pendengar yang baik, kapasitas integratif, kemampuan untuk bertumbuh Dan berkembang Analitik, menentukan skala, dan lain sebagainya Berikutnya adalah contoh teori sifat Contoh teori sifat adalah Seseorang pemimpin dengan kemampuan pribadinya dan karakternya, serta perangainya, mampu memimpin dan memperlakukan bawahannya sebaik mungkin, sehingga dia disegani dan dihormati semua bawahannya Jadi, kesimpulan dari teori sifat ini adalah Teori sifat bertolak dari dasar pemikiran bahwa keberhasilan seseorang pemimpin ditentukan oleh sifat-sifat, perangai, atau ciri-ciri yang dimiliki oleh pemimpin itu Atas dasar pemikiran tersebut, timbul anggapan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin yang berhasil sangat ditentukan oleh kemampuan pribadi pemimpin Dan, kemampuan pribadi yang dimaksud adalah Kualitas seseorang dengan berbagai sifat Dan tentunya, perangai, atau ciri-ciri di dalamnya Baiklah, sekian pesentase dari saya Terlebih dan turkurang, saya mohon maaf Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh